Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATRBPN Hadi Cahyanto mengatakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL menjadi salah satu program yang mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta tidak adanya mafia tanah. Pernyataan tersebut dikatakan Hadi Cahyanto usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Al-Haris serta Forkopimda dan Bupati Wali Kota seprovinsi Jambi serta Tim Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jambi di kediaman Dinas Gubernur Jambi pada Kamis 21 Juli sore. Gubernur Jambi Al-Haris hadir mendampingi kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATRBPN Hadi Cahyanto dalam rangka pertemuan bersama pimpinan Forkopimda Jambi dan Bupati Wali Kota seprovinsi Jambi serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jambi. Pertemuan yang digelar Kamis 21 Juli sore di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi itu terkait percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL yang merupakan program kementerian ATRBPN. Usai pertemuan, Hadi Cahyanto mengatakan program PTSL di Jambi berjalan baik sehingga Jambi sudah menjadi kota lengkap dalam program PTSL. Hadi Cahyanto juga menegaskan banyak manfaat yang didapat daerah jika sudah menjadi kota lengkap atau semua tanah masyarakatnya telah bersertifikat. Hadi Cahyanto menambahkan Provinsi Jambi masuk daerah tercepat dalam realisasi program PTSL. Sebab itu Jambi dan kota lainnya akan dijadikan kota lengkap program PTSL tersebut pada akhir tahun 2024 mendatang. Kalau sudah kota lengkap, yang jelas kelebihannya, yang pertama masyarakatnya memiliki kepasian hukum. Yang kedua, kalau sudah terpetakan, tersertifikat, kira-kira tidak akan ada sertifikat yang lain yang menimpah, sehingga PDKT mafiatanak pasti tidak ada. Dan yang ketiga adalah kalau ada investor masuk kota Jambi, tenang. Karena apa? Karena kepasian hukum akan tahan antara semua sudah jelas. Senada dengan hal itu, Gubernur Jambi Al-Haris berharap semua daerah bergerak terus dalam rangka percepatan program PTSL. Kita berharap ada satu kota lainnya, tapi semua daerah bergerak terus persepatan PTSL ini. Tempat akhirnya di tahun 2024, kalau bisa semua daerah sudah selesai semuanya. Jadi program Pak Jokowi, Tultas yang diganti tahun 2024 ke-24. Selamat saya.